Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi penyaksi Kim Alhamdulillah kita jumpa lagi di tajangan ini Tema kali ini adalah terkait dengan pertanian tembakau di tanah Madura Rekaman ini menginformisikan kepada kita Bagaimana pertanian tembakau disiapkan terlebih dahulu Dengan cara yang dalam bahasa Madura dikenal dengan istilah Abulut Atau membuat pematang-pematang untuk menancapkan benih tembakau Cara ini memang merupakan hal yang terlintu Bahwa dilakukan masyarakat Dan paling kuno Sebab tanah Madura yang ada di Terutama Dusung Tanggulut, Montor, Napa Songsongan Kabupaten Sumedak Madura Yang dikenal dengan tanah rajah dalam bahasa Madura Atau pad solid dalam istilahnya Lempung dalam istilah lainnya memang sangat kesulitan Kalau menggunakan pacul bergagang pendek Perhatikan pacul-pacul yang mereka gunakan Memang rata-rata panjangnya bergagang sekitar 1 meter Sehingga memudahkan masyarakat untuk menggali tanah Menjadi pematang-pematang Bunda menancapkan bibit tembakau nantinya Secara hasil Secara manual dengan menggunakan Maduran seperti ini memang tidak menghasilkan Garapan yang luas Karena menggunakan tenaga manusia Berbeda kalau menggunakan tenaga mesin Atau traktor Namun Untuk musim yang sampai saat ini Di bulan Mei Masih berhujan sering tiap hari di Madura Menggunakan mesin traktor memang tidak memungkinkan Karena tanah tidak bisa dibajak Satu-satunya jalan untuk persiapan Penyiangan tembakau seperti ini Yang menggunakan cara manual Dengan memacul tanah Menguliti tanah Sehingga persiapannya nanti Untuk menanam musim tembakau tahun 2022 ini Asyarakat Madura Terutama yang bertani tembakau Bisa menanam sesuai dengan Waktu yang telah ditentukan mereka Waktu menanam tembakau Biasanya dilakukan di akhir bulan Mei Atau di awal Juni Sehingga apabila dihitung Panin mereka Biasanya akhir Agustus Awal September Itu perhitungan secara matematis Untuk petani masyarakat Madura Namun berhubung tembakau Tidak lepas dari iklim atau cuaca Yang harus tidak boleh turun hujan Selama 3-4 bulan itu Tapi terkala ada hujan turun Misalkan Maka tembakau Memutuhnya menjadi jelek Sebagaimana tahun 2021 kemarin Tumpuan ekonomi di masyarakat Pedesaan di Dusun Tanggulung desa Montor Memang harapan satu-satunya Dari hasil panin tembakau Menanam tanaman lainnya Seperti cabai misalnya Atau kacang-kacangan Di musim kemarau Di tanah ini memang tidak bisa hidup Karena kekurangan pengairan Berbeda dari tembakau Tembakau memang sangat cocok Apabila tidak ada air Sama sekali turun Misalkan hujan Sehingga untuk menanam cabai Tidak layak untuk tanah yang Sebagaimana Gambaran dalam video ini Hadirin penyaksi Kelas inspirasi penulis Dimanapun berada Namun sayangnya Sebagaimana pernah saya tayangkan Di Kim juga Beberapa bulan yang lalu Terkait dengan nasib Bulan petani tembakau Madura Yang waktu itu Kim beri nama Literasi kehancuran Petani tembakau Madura Memang kadang Antara pekerjaan yang sangat Luar biasa sulit seperti ini Yang harus bertungkus rumus Panasan di Tegal Misalkan Dengan hasil Tanah tembakau itu Jomplah Dulu pernah saya tayangkan Juga disitu Seharusnya Untuk agar impas Pembelian gudang Ke para petani tembakau Bukan harga Sebagai mana saat ini Kalau diketahui Hadirin penyaksi Kim Dimanapun berada Harga yang terjadi Malah tidak Sampai menutupi Bondo Ketanang Jawa Bedah Ketanang Madura Bedah tembakau Bayangkan saja Hadirin Gudang membeli itu Untuk Tembakau yang super Pedah tanggulun itu Yang sudah menjadi cetak Atau kepala Untuk masuk ke gudang Itu hanya dihargai Rp50.000 Rp45.000 Sampai Rp50.000 Per kilonya Jomplah sekali Dengan bondo Yang mereka keluarkan Seharusnya Kalau mau jujur Gudang membeli Paling tidak Rp135.000 Atau Rp150.000 Per kilonya Dengan demikian Maka kesejahteraan Petani tembakau Di dusun Tanggulun desa montor Kecamatan Pasong-sungan ini Terjamin dengan sungguh-sungguh Ya namun Apa boleh daya Tidak ada kekuatan Yang sama sekali mendukung Petani tembakau Korporasi Atau gudang Yang mempunyai modal besar Dengan seenaknya Menentukan harga Seharusnya Hadirin penyaksi Harga itu ditentukan Oleh produk Atau penghasil Dalam hal ini Yang menghasilkan tembakau Jelas para petani ini Jadi harga seharusnya Ditentukan Oleh petani itu sendiri Namun apa daya Sekali lagi apa daya Mereka itu Masyarakat golongan miskin Yang tidak bisa Menentukan apa-apa Hanya pemodal sajalah Yang bisa menentukan Semua ini Sungguh kasihan Nasib mereka memang Hadirin penyaksi Kelas ini Seperti ini Sembilis Dimana pun berada Karena tidak impasnya Seperti ini Bertani tembakau Yang sungguh Sangat sulit Maka sebagian pemodal Masyarakat Di dusun ini Sudah punya jalan lain Untuk mengatasi kemiskinan Yang membelit mereka Apa itu? Mereka merantau Ke berbagai daerah di Indonesia Bahkan kemanjian negara Ke berbagai daerah Indonesia Mereka biasa ada di Bali Dan Jakarta Serta di Kalimantan Dengan demikian Ternyata Hasil rantauan itu Bisa membuat Sejahtera mereka Mereka punya mobil Punya rumah yang bagus Namun tidak dengan Menentukan bakau hadirin Mereka tetap miskin Dan tetap apa Sebagaimana dulu Pernah terjadi Di tahun 70an dan 80an Mereka tidak beranjak Di tahun-tahun itu Sampai 2022 ini Tetap saja miskin Alhamdulillah Inovasi mereka dengan rantau Adalah jalan keluar Yang sangat luar biasa Dasyat Sehingga bisa mengubah nasib Dalam hal Kekayaan mereka Lebih mojarat Semoga Tayangan ini bisa Diperhatikan lah Oleh para pemilik gudang Para pembikin rokok Di Nusantara ini Bahwa nasib Petani tembakau di Madura Sungguh sangat merana Sampai di detik ini Di tahun 2022 ini Mohon diperhatikan Dengan sesungguhnya Dan mari para pemilik gudang Perhatikan harga Jangan hanya mematuk harga Sesuai dengan keinginan Atau memperkayaan diri Mereka sendiri Tapi perhatikan dengan Sungguh-sungguh Para petani ini Agar mereka tidak punya Pilihan lain Dengan cara merantau Misalkan Jika tembakau di sini Dengan bagus Dan mereka pilihan dengan bagus Perantauan mungkin bisa Dijegah Sebab jika suatu saat Masyarakat di sini Merantau semua Maka tidak ada lagi Orang yang bakal Menem tembakau Dan ini kerugian terbesar Bagi negara juga Karena tidak ada pajak Di tembakau Dan kerugian besar juga Daripada pemilik gudang Karena pasokan tembakau Dari Madura Akhirnya tidak ada juga Mari jangan sampai ini terjadi Karena ternyata Exodus orang Madura Yang tetap miskin Sampai saat ini Semakin lama Semakin banyak saja Yang keluar dari lingkungan Madura Karena hinggitan ekonomi Dari hasil tembakau Yang tidak pernah Mesejahatakan mereka Akhirnya Semoga tanya ini Bisa menginspirasi kita Dimana pun berada Dan semoga Setelah video yang ditampilkan Kim Menjadi sumber inspirasi Lebih lanjut Adalah inspirasi Yang tidak ada batas Terkait dengan Inspirasi kepenulisan Misalkan Atau inspirasi kehidupan Yang lebih umum Misalkan Demikian Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati